Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market dump sebesar 6,02%. Dengan total market cap mencapai di 931 miliar USD. Yang kita bisa lihat, untuk Bitcoin, dia terkoreksi sebesar 5,61%. Sekarang ada di angka 18.600an kalau kita bulatkan. Jadi ini sepertinya terpengaruh dengan data ISM kemarin, nanti kita akan bahas di belakang. Tapi intinya, Bitcoin sekarang mulai membuat suatu lower low. Dan tentunya indeks dolar pun menguat dengan cukup signifikan. Otomatis ISM-nya buruk hasilnya untuk cryptocurrency market. Lalu untuk Ethereum, kita bisa lihat jauh lebih parah, sebesar 8,07%. Penurunannya sekarang ada di angka 1.500an. Jadi ini malah kayaknya kalau lu pertahankan posisi short kemarin, kayaknya kena nih. Lalu untuk BNB, dia terkoreksi sebesar 6,58%. Dan XRP sebesar 4,86%. Lalu Cardano terkoreksi sebesar 7,55%. Dan Solana sebesar 6,81%. Dan yang terakhir ada juga Doge sebesar 7,87%. Jadi overall, semua terkoreksi dengan cukup signifikan. Nah, sebelum kita masuk ke chart, kita tahu bahwa ada data ISM yang kita sudah bahas dari kemarin-kemarin. Dari kemarin lusa lah tepatnya ya. Gue udah bilang, harapan kita adalah ini bisa lebih rendah daripada 55,1. Ternyata, kita lihat hasilnya bukan cuma lebih tinggi daripada forecast, tapi lebih tinggi daripada yang kemarinnya, atau bulan lalu. Which is really bad. Akhirnya membuat cryptocurrency market, dan yang mungkin lebih tepatnya bukan crypto, tapi membuat indeks dolar menguat dengan signifikan. Dan akhirnya, boom, ya cenderung hancur semua. Lagi-lagi menurut gue, trigger-nya adalah karena dia bukan cuma lebih tinggi daripada forecast, tapi lebih tinggi daripada previous month. Ini menunjukkan bahwa ISM-nya masih cukup kuat. Dan akhirnya, seperti yang kita tahu, ISM ini memang, kalau dia hasilnya better than expected, lebih tinggi daripada forecast, Ini biasanya akan membuat markets, atau lebih tepatnya indeks dolar, cenderung lebih menguat. Nah, sekarang kita akan lihat chart-nya. Untuk Bitcoin, kita bisa lihat dia membuat suatu lower low. Terakhir kali dia close di sini, ya pernah sih close di bawah dari 19.000. Tapi ini lebih dalam lagi. Jadi, technically speaking, Bitcoin mulai membuat lower low. And that's not good. Nah, sekarang pertanyaannya adalah satu hal. Apakah 19.200 ini akan menjadi satu resisten atau tidak? Ya, ada kemungkinan besar ini mulai berumah menjadi resisten. Jadi, sesuai dengan pembahasan kita kemarin, sudah beberapa minggu lalu, ya sudah, kayaknya sekitar seminggu lebih lah, sudah berlalu, ya. Di mana gue bilang, ini kemungkinan besar menjadi daerah supply. Dan akhirnya benar, ya, kita bisa lihat sendiri benar-benar menjadi daerah supply. Jadi, untuk sekarang, kita lihat apakah Bitcoin akan bisa reclaim lagi 19.200, atau ini akan mulai menjadi satu daerah resisten, dan lanjut lagi membuat lower low dan lower high. Tentunya kalau itu terjadi, that's not good. Ya, karena secara strukturnya yang lo bisa lihat sendiri, ya, lower low, lower high, lower low, dan lower high lagi, dan seterusnya. Jadi, selama masih seperti itu polanya, Bitcoin masih akan cenderung perish, ya. Nah, sekarang kita akan geser ke long termnya. Kita geser ke ini tentunya, ya, indeks Bitcoin. Kita bisa lihat bahwa weekly-nya semakin parah, ya. Nah, apabila terjadi weekly close juga di bawah dari 19.200, berarti, sayangnya, senario kita sudah jelas semakin bearish. Dan kemungkinan besar akan mengunjungi satu harga yang lebih rendah lagi, ya. Nah, tiga pertanyaannya serendah apa? Ya, kita tahu ada beberapa titik support yang kita sudah pernah bahas, ya. 15.600, ini adalah struktur, bukan struktur, ya. Ini adalah statistik yang terjadi dua kali sebelumnya, di 2020 dan 2015, di mana drawdown Bitcoin mencapai 30% dari MA200. Lalu ada juga, ini, dua struktur lagi di 12.000 dan di sekitar 10.000-an, ya. Ini adalah struktur yang pernah beberapa kali dibahas oleh Gerard Soloway. Ya, di mana target dia menurutnya Bitcoin itu bisa mencapai dua angka di sini, ya. Nah, dengan price action Bitcoin seperti sekarang, ini semakin memungkinkan. Ya, jadi, ya, lagi-lagi sangat disayangkan sekali. Dan, sepertinya PR dia untuk reclaim MA200 semakin sulit, ya. Ya, tapi baik lagi, masih ada empat hari. Semoga saja dalam empat hari ke depan, ya, atau lebih tepatnya lima lah, soalnya empat hari lebih dua pas satu jam, harapan kita adalah Bitcoin bisa tetap weekly close di atas dari 19.200. Ya, jadi ini masih, masih ada kemungkinan lah, masih ada kemungkinan bisa selamat. Tapi, lagi-lagi yang kita harapkan secara makronya adalah, dia berhasil weekly close di atas dari 19.200. Nah, selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Dan kita bisa lihat indeks dolar terus menguat. Ya, bahkan, kemarin kita bisa lihat dia close di atas dari 110. Nah, ini literally pembahasan yang kita sudah lakukan dari beberapa, kayaknya seminggu lalu ada ya, gue bilang. Ini bahaya nih, indeks dolar mulai menjadikan 108,55 sebagai support. Harapan kita adalah dia menjadi double top di sini. Tapi, saat dia berubahin menjadi support, ya, gue rendah deg-degan. Gue bilang nih hati-hati, kalau sampai ke 111,95, sorry, 111,99, atau lebih gampangnya 112, ini Bitcoin bisa membuat suatu lower low yang lebih ekstrim lagi. Bisa tembus 17.000. Ya, jadi, lagi-lagi, kita lihat nih, apakah dia akan terus sampai ke 112 atau tidak. Kalau secara gerakannya, jujurnya cukup memungkinkan ke sana. Dan kalau sampai ke sini, lagi-lagi menurut gue Bitcoin akan membuat suatu lower low yang cukup lumayan, ya. Kayaknya akan nyentuh lagi 17.000. Atau bahkan tembus, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk makronya, ya. Dan tentunya, lagi-lagi, ini bukan nasib crypto saja, tapi nasib dari, apa namanya, semua risk on asset lain, seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, dan kawan-kawan. Bahkan gold dan silver pun, ya, lu bisa lihat sendiri, ya. Mereka cenderung drop, dan untuk silver dia membuat lower low, untuk gold dia nyaris membuat, ya, technically speaking, kemarin nyaris, ya. Belum berhasil membuat lower low, tapi nyaris membuat lower low. Jadi, overall market semua berantakan. Jadi, kalau buat lo yang bertanya-tanya, nih. Mungkin buat lo yang udah sering ikutan DCWT, udah hafal. Apa nih yang kita perlukan? Yang kita perlukan secara teknikalnya, adalah US dollars yang melemah. Atau di XY yang melemah. Mulai tembus lagi 108, mulai jebol MA20, 50, dan kawan-kawannya. Karena lagi-lagi, korelasi indeks dolar, dengan kriptokanasi market, adalah korelasi negatif. Nah, untuk fundamentalnya, yang kita tunggu secara newsnya, secara beritanya adalah, the FEDS yang mulai geser dari hawkish menjadi davish, di mana mereka mulai menurunkan suku bunga, dan mungkin kalau secara teknisnya juga adalah, inflasi mulai turun, kalau bisa sampai 2-3 persenan, dan pengangguran di Amerika mulai meningkat. Kalau itu terjadi, the FEDS kemungkinan besar akan mulai QE, atau kasarnya money printing lagi. Jadi, itu yang kita tunggu secara teknikal dan fundamentalnya. Sekarang kita akan masuk ke buy limit, tapi sebelum kita masuk, gue akan ingatkan sekali lagi, bahwa DCWT ini bukanlah financial advice, bukan juga bagi-bagi sinyal, tujuannya untuk edukasi, dan cara terbaik untuk mendukung TCE. Ada berbagai macam cara, lo bisa subscribe, bisa like, bisa share the video, atau juga bisa menggunakan link referaknya di bawah. Oke, dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum kita lanjut, DCWT kita pada hari ini, ada berita bagus dari OKEx, di mana kita bisa mendapatkan mystery box yang nilainya up to 10.000 USD. Cara kerja seperti apa? Mudah, kita invite teman kita, ada new user login, dan kita bisa claim reward kita. Step 1, kita invite teman kita, dengan invitation poster kita atau link, dan yang kedua, saat teman kita login, hanya login saja di OKEx app selama 30 hari setelah registrasi, both lo dan invitee-nya akan mendapatkan mystery box. Nah, apabila teman lo meng-complete single deposit, ini di luar dari yang step kedua, lebih dari 50 USD, kalian akan mendapatkan lagi satu mystery box lagi. Jadi, ada dua cara nih, bisa double. Nah, setelah itu, semua mystery box ini, bentuknya, hadiahnya ini dalam crypto rewards, up to 10.000 USD. Rewardnya bisa macam-macam, ada BTC, ETH, OKB, dan seterusnya. Nah, setelah itu, kalian juga bisa mendapatkan lagi surprise mystery box, untuk yang kedua, kelima, dan ke-10, dan seterusnya. Jadi, buat lo yang tertarik, dan belum punya akun di OKEx, jangan lupa bisa cek link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke buy limit untuk Bitcoin. Seperti yang kita bisa lihat, untuk Bitcoin, dia jebol 19.200an. Dan akhirnya ini menyesuaikan, bukan menyesuaikan, tapi sesuai dengan pembahasan kita kemarin-kemarin. benar-benar menjadi satu daerah supply. Nah, sekarang, gimana nih? Spot harusnya sudah kena. Lagi-lagi kalau spot santai, karena tujuan kita lebih ke nabung. Lebih ke nabung, kita berpikir long term, 2-5 tahun ke depan, kita profitnya harusnya sudah luar biasa besar. Tetapi, untuk posisi long, harusnya sih nggak kena. Karena, sekali lagi, gue udah bilang, kita butuh konfirmasi. Jadi, nggak cuma asal kena, tapi butuh ada, ya, konfirmasi. Maka namanya konfirmasi. Jadi, buat kalian yang kemarin nunggu posisi long, harusnya nggak dapat. Nah, sekarang yang mungkin kalian malah bisa pertimbangkan, adalah posisi short. Yaitu di 19.200an. Jadi, kemarin kita berharapnya menjadi support, sekarang, ada kemungkinan ini menjadi resisten. Andaikan terjadi rejection 1, dan terjadi rejection 2, atau konfirmasi, monggo kalian bisa pertimbangkan, untuk buka posisi short. Nah, tapi posisi shortnya, lo harus dengan pertimbangan juga, bahwa RSI sudah kena di 30. Ya, maka itu masuknya ke over sold juga. Jadi, ya lo lihat lagi deh, kalau RSI sudah mulai naik, dan benar-benar reject oleh 19.200, atau terjadi konfirmasi, monggo buka. Selain dari itu, kita akan geser ke buy limit kita yang selanjutnya, kita harus ke index Bitcoin. Nah, seperti yang kita sudah bahas di depan, 15.600, ini adalah statistik yang terjadi 2 kali sebelumnya, di siklus-siklus yang terdahulu. Nah, jadi ini menjadi buy limit kedua, andaikan ini tembus juga, kita harus bersiap-siap, ada kemungkinan Bitcoin akan mencapai ke 12.000, bahkan, worst case-nya bisa mencapai ke 10.000. Jadi, lagi-lagi itu 2 hal yang harus kita bertambah, pertimbangkan. Jadi, buy limit ke satu di situ, sorry, buy limit pertama kita di sini, 15.600, buy limit kedua kita di 12.000, dan ketiga di 10.000. Harapan gue sih, kita bisa reclaim 19.200, tapi dengan macro environment seperti sekarang, macro economics seperti ini, possibility-nya lebih ke reject. jadi kurang lebih seperti itu ya, overall-nya, dan lagi-lagi, kita lebih enaknya berpikir secara long term untuk spot, jadi, nggak usah terus stress, dan pastikan jangan sampai kalian terlalu banyak, atau terlalu over leverage, masukkan aset kalian ke dalam cryptocurrency, karena lagi-lagi ini adalah aset yang masih sangat volatile. Oke, dan selanjutnya, Ethereum. Nah, untuk Ethereum, kita bisa lihat, buat lo yang kemarin bersabar, dan menunggu posisi short-nya ya, atau pas nih, SOP cut loss lo berbeda dengan yang lain, lo malah kemarin profit di sini, malah kena TP, ya, jadi kemarin kita bisa lihat, tertingginya itu mencapai, atau kemarin lusa lebih tepatnya ya, eh bener, sorry, bukan kemarin lusa, tapi kemarin ya, itu tertingginya sampai di 1686, tetapi dia lanjut turun lagi, hari ini kena target TP di 1524, ya, jadi luar biasa, ya, nah sekarang, tentunya yang kita bisa pertimbangkan untuk Ethereum adalah, posisi long, apabila, ya, apabila Ethereum berhasil, daily close di atas dari 1524, tapi please, tunggu konfirmasi, jangan asal buka posisi long sekarang, ya, tunggu sampai terjadi daily close di sini, mau nunggu buli skandal 1 boleh, lalu terjadi retest dan buka posisi long, ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya, untuk posisi shortnya, bisa lu pertimbangkan apabila Ethereum gagal mempertahankan 1524 sebagai support, ya, kalau dia close seperti sekarang nih, di bawah dari sini, lalu besoknya retestnya malah ke atas ini sebagai resisten, nah, munggu, kalian bisa pertimbangkan untuk short apabila terjadi konfirmasi, ya, jadi, untuk long dan shortnya seperti itu, ya, untuk spot harusnya udah kena juga di 1524, kalau buat kalian yang sudah pasang di situ, atau juga bisa pertimbangkan untuk buy limit juga Ethereum di daerah 1434 juga untuk posisi spotnya, ya, jadi kurang lebih seperti itu overallnya, ya, lagi-lagi buat kalian yang mempertahankan posisi short dari kemarin-kemarin, congratulations, sudah kena profit, ya, atau sudah kena TP, dan kalau lo cek itu untungnya berapa persen, ya, coba kita cek ya, kita coba cek, dia profit sebesar, not bad, sekitar 5 persenan, ya, oke, dan secara struktur, kita bisa cek juga ethereum, eh, not looking good lah, ya, overall semua not looking good, karena kita bisa lihat, ya, setelah bitcoin drop, dan juga index lower semakin menguat, karena stance the FEDs yang mulai hawkish lagi, ya, cenderung aset itu membuat suatu lower low dan lower high, ya, sampai sekarang, mulai terbentuk lagi suatu lower high, ya, pertanyaannya sekarang apakah dia akan lanjut membuat lower low, dan tembus daerah 1.434 atau tidak, oke, dan sekarang kita geser ke Matic, nah, untuk Matic kita bisa lihat bahwa kita kemarin yang buat TP, ya, yang TP di Bollinger Band itu hoki banget, ya, literally cuma dikasih sekali kesempatan, buat lo yang kemarin gak lupa TP, congratulations, ya, karena langsung drop ke bawah, ya, nah, jadi buat lo yang gak tau ceritanya, gini, ya, kemarin, atau lebih tepatnya tanggal 1 September, Matic berhasil reclaim, ada retest, ada confirmation, akhirnya kita buka posisi long, nah, awalnya targetnya itu di M200, tapi Bollinger Bandnya memang kecil, ya, akhirnya gue bilang, udah, jangan serakah, TP-nya di Bollinger Band atas aja, ya, dan kemarin literally dapat sekali kesempatan, dapat weak, langsung turun lagi, ya, jadi, buat yang lo selamat dari posisi longnya, congratulations, nah, untuk sekarang, ya, adalah posisi short, yang ada kemungkinan bisa kita pertimbangkan, nah, jadi, kemarin, atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi, dia daily close di bawah dari 83 cent di sini, ya, nah, sekarang, apabila Matic retest daerah sini, ya, dan kembali ke reject, mungkin lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, lagi-lagi tunggu konfirmasi, ya, nah, tentunya target TP-nya jelas, target TP-nya adalah di daerah 77 cent di sini, ya, jadi itu untuk posisi short-nya, untuk posisi long, atau akumulasi spot, tinggal kita balik logikanya, apabila, ya, Matic bisa bertahan di atas dari 77 cent, nanti saat itu sudah kena TP si short-nya, ya, dan terjadi konfirmasi, ya, jadi dia ke reject pertama, ke reject kedua, nah, Monggo bisa buka posisi long, dengan target TP-nya, antara dua, antara di MA20, atau di 83 cent, tinggal lo yang pilih sendiri, ya, kurang lebih mirip-mirip, dan cukup dekat for now, ya, dan untuk posisi spot, Monggo lo buka posisi by limit langsung boleh, ya, karena lagi-lagi untuk spot lebih ke averaging, untuk seperti kayak nabung lah kasarnya, ya, jadi overall seperti itu, untuk secara struktur, mix, ya, mix lagi-lagi, kemarin cukup bagus, cukup bullish, mempertahankan MA50, tapi akhirnya jebol juga, ya, jadi sekarang PR untuk Matic adalah mungkin, bertahan, jangan sampai daily close di bawah dari 77 cent, karena 77 cent ini, kemarin-kemarin cukup kuat, ya, beberapa kali menahan harga Matic, kalau sampai tembus, kemungkinan akan, ya, ke sini, ke 68 cent, ya, alias ini adalah, struktur penting sebenarnya, ini adalah, Summer Low 2021, jadi kalau sampai 2 ini jebol, ya, ada kemungkinan price range-nya kembali lagi ke awal, saat Bitcoin ancuran-ancuran, oke, dan selanjutnya, kita akan geser ke BNB, dan berita yang nggak terlalu bagus untuk BNB, kita bisa lihat, bahwa 1 candle kemarin, tiba-tiba dia close daily di bawah dari 263,6, nah, ini berita yang nggak terlalu bagus, karena 263,6 ini adalah Summer Low 2021, alias satu struktur support yang cukup penting, ya, nah, tapi, walaupun teknik li tembus, ya, untungnya tipis, kalau tipis, biasanya masih ada chance untuk di reclaim, ya, kalau rada jauh, itu, ya, susah, ya, tapi kalau tipis seperti ini, masih ada kemungkinan besar, BNB bisa reclaim, ya, nah, jadi, harapan terbesar kita pada BNB adalah, dia bisa reclaim 263,6 di hari ini, ya, dan mulai, ya, nggak apa-apa, side waste dulu, ya, side waste-nya, tapi di sini, ya, jangan sampai di bawah dari 263,6, karena kalau dia mulai di bawah, ya, ya, ada possibility lanjut lagi turun sampai ke, ya, 216, di 205, bahkan di bawah 200, ya, jadi, untuk sekarang, ya, yang kita bisa pertimbangkan adalah, posisi long, ya, posisi long apabila kalau besok, ya, BNB mulai di-lick loose di atas, nah, setelah dia di-lick loose di atas, ada retest, nah, kalian bisa pertimbangkan untuk buka posisi long, tentunya dengan target TP di 276,1, ya, jadi, kurang lebih seperti itu untuk posisi longnya, very simple, dan untuk posisi spot harusnya sudah kena, ya, karena harusnya pending order, ya, jadi, sudah kena, lagi-lagi berpikirnya seperti nabung, nah, posisi shortnya, tinggal kita balik logikanya, apabila nanti dia di sini mantul, ya, dan lanjut ke atas, mulai ke-reject di sini, terjadi konfirmasi, silakan buka posisi short, ya, nah, jadi, mungkin andaikan nih, Bitcoin mulai sideways di daerah seginian, nah, ada peluang di BNB untuk kita bisa, basically melakukan, apa ya, ya, short term trade, ya, dengan price range yang sama, di 276,1 dengan 263,6, ya, jadi, kurang lebih seperti itu, secara struktur, ya, kita bisa lihat sendiri, sayangnya sudah mulai pecah, awalnya, BNB salah satu yang terbaik, ya, kita bisa lihat, strukturnya bagus, higher high, higher low, higher high, higher low, dan terus, seperti itu, akhirnya mulai hancur setelah ketemu MA200 di daily, bahkan gak sampai rites pun langsung turun, ya, setelah itu dia membuat suatu, ya, mungkin, technically speaking, seperti height and shoulders, height and shoulders, lalu mulai turun lagi, dan sekarang karena, ya, indeks dolar menguat dengan cukup signifikan, akhirnya drop, bahkan mulai close di bawah dari summer low, ya, jadi, ya, not looking extremely good, oke, dan selanjutnya kita geser ke atom, dan untuk atom, sesuai dengan pembahasan kita kemarin, dan kekhawatiran kita kemarin, akhirnya beneran menjadi double top, ya, double top disini jelas, nah, tapi lucunya, atom ini walaupun double top, ini masih menjadi salah satu aset kripto yang paling bagus secara struktur, ya, sampai sekarang masih belum membuat lower low, dan technically speaking, juga belum membuat suatu lower high, karena double top itu gak lower high, ya, nah, jadi tinggal kita lihat nih, apakah dia akan jebol daerah 10 dolar lebih 57, atau tidak, karena kalau sampai jebol disini, berarti dia mulai membuat lower low, ya, nah, sekarang ada kesempatan apa untuk kosmos, atau atom, kesempatan pertama yang kita bisa pertimbangkan adalah, posisi short di MA20, jadi andaikan nih ya, pada hari ini, kosmos masih tetap close daily di bawah dari MA20, dan besok terjadi konfirmasi lagi, di tes ke 20, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, otomatis di MA20, ya, sekarang ada di 11 dolar lebih 80, eh, sorry, 11 dolar lebih 81 cent, ya, nah, target TPE-nya ada dua, yang pertama adalah yang konservatif di MA50, yang ada di 11 dolar lebih 23 cent, nah, untuk yang lebih agresif, bisa pertimbangkan di 10 dolar lebih 57 cent, ya, nah, jadi kurang lebih seperti itu, ya, dan sebenarnya gini, kalau mau ngomongin double top, technically speaking, ya, ini belum benar-benar double top, ya, ini double top itu kalau sampai dia, kena neckline di sini, 10 dolar lebih 20 cent, tapi mulai bau-baunya seperti double top, ya, jadi, eh, lagi-lagi, penentuannya mungkin di dua hal, apakah dia tembus 10 dolar lebih 57 cent, atau tidak, kalau dia tembus 10 dolar lebih 57 cent, berarti yang pertama, dia mulai membuat lower low, kalau dia sampai ke 10 dolar 20 cent, artinya benar-benar dia membuat double top, ya, jadi, ya, lagi-lagi, kalau sampai dua itu terjadi, not looking good, ya, tapi, sekali lagi, gue ingatkan, secara struktur, atom not bad at all, ya, bahkan menurut gue, mungkin secara struktur masih yang paling bagus, masih belum membuat lower low, dan masih belum membuat lower high, ya, nah, untuk posisi long, atau akumulasi spotnya, bisa kalian pertimbangkan, antara di MA50, atau di 10 dolar lebih 57 cent, ya, nah, untuk di, tentunya kalau spot, lebih bisa pending order aja, langsung by limit, tapi kalau untuk long, lo harus tunggu konfirmasi, tinggal lo lihat konfirmasi di mana, di MA50, atau di 10 dolar lebih 57 cent, lagi-lagi, bentuknya seperti Wendy's, ya, kalau kita nunggu untuk long, jadi, rejection pertama, lalu rejection kedua, atau konfirmasi, baru buka posisi long, nah, kalau lo dapet di 10 dolar lebih 57 cent, berarti otomatis target TP-nya di MA50, nah, kalau lo di MA50 dapetnya, target TP-nya antara di MA20, atau di 12 dolar lebih 38 cent, ya, jadi, kurang lebih seperti itu, untuk atom, atau kosmos, oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini, dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, dan apabila lo pengen mensupport channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah, nggak wajib, ya, tetapi, apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Toko Crypto, dan banyak lagi, ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI, dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah, so, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video. Sampai jumpa di video.